Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara daftar sekuritas saham Stockbit lewat handphone atau cara buka rekening saham di aplikasi Stockbit. Oke langsung aja langkah pertama, kamu bisa buka Playstore ataupun Appstore dan cari aplikasi yang bernama Stockbit Investasi Saham. Aplikasinya yang seperti ini silahkan diunduh dan install dulu. Jika sudah terinstall, langsung aja kita buka aplikasinya. Pilih izinkan aja untuk notifikasi. Nah karena kita belum memiliki akun, jadi kita pilih daftar. Di sini kamu bisa daftar menggunakan Google, Facebook ataupun email sendiri ya. Biar lebih mudah kita daftar dengan email aja. Kemudian masukkan alamat email kamu ya. Kita isi dulu untuk alamat emailnya. Jika sudah, klik lanjut. Kemudian masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email. Oke kita cek dulu emailnya dan masukkan kode verifikasi ini. Oke ini dia untuk kode verifikasinya. 4825 4825 Sip Jika sudah, silahkan masukkan nama lengkap kamu ya. Kita isi dulu untuk nama lengkapnya. Sesuai KTP Klik lanjut lagi Kemudian buat username kamu ya. Untuk username ini bebas. Pilih username yang sesuai dengan personal branding kamu. Username tidak dapat diubah. Oke kita buat dulu untuk username-nya. Misalkan Sip Jika sudah, pilih lanjut lagi. Kemudian silahkan buat password ya. Minimal 6 karakter. Kita buat dulu untuk passwordnya. Dan konfirmasi passwordnya di bawah sekali lagi. Oke kita buat dulu. Jika sudah aman untuk passwordnya, kita klik lanjut lagi. Kemudian masukkan nomor handphone ya. Dan pastikan untuk nomor handphone-nya belum pernah didaftarkan sebelumnya. Kita isi dulu lagi untuk nomor handphone-nya. Jika sudah aman, pilih lanjut. Kemudian kamu bisa kirim OTP-nya melalui SMS ataupun WhatsApp. Kita gunakan WhatsApp aja biar mudah. Dan klik kirim. Oke silahkan masukkan kode verifikasi yang dikirim ke WhatsApp. Ini dia kodenya 6979. Mantap. Dan pembuatan Stockbit-nya sudah berhasil ya. Di sini kamu disuruh untuk membuat rekening saham ya. Atau buka rekening sahamnya. Jadi kita klik buka sekarang. Agar kamu nanti bisa jual beli saham di aplikasi ini. Kita klik buka sekarang. Skip untuk iklannya. Nah jadi di sini kamu bisa daftar menggunakan bibit ya. Jika punya bibit, bisa langsung daftar aja. Namun jika belum punya bibit, kamu bisa klik aja daftar biasa di sini. Di bawah kita pilih aja daftar biasa. Pertama foto KTP dulu ya. Posisikan fotonya jangan buram. Cahayanya bagus. Tidak terpotong lah juga harus jelas. Jika sudah paham, klik ambil foto. Pilih saat aplikasi digunakan. Ijinkan akses ke semua aja. Nah di sini posisikan KTP-nya di frame yang sudah disediakan ya. Kita foto dulu untuk KTP-nya. Next, lanjut lagi. Jika sudah dipoto untuk KTP-nya, pilih lanjut. Nah di sini kamu harus selfie memegang KTP ya. Nah ini contoh yang benarnya bisa dilihat-lihat aja. Cahayanya harus jelas. Selfie-nya harus dengan KTP. Jangan pakai topi dan lain sebagainya. Langsung aja kita ambil foto KTP seperti biasa. Klik aja ambil foto. Nah dan posisikan kepala serta KTP-nya di sini ya. Oke aku foto dulu ya. Karena ini sedikit privasi. Jika sudah aman untuk foto selfie-nya, pilih lanjut lagi. Kemudian silahkan isi informasi pribadi kamu ya. Seperti nama sosial KTP, KTP tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, dan lain sebagainya. Untuk NPPP ini opsional. Silahkan isi aja semuanya. Kita isi dulu ya untuk data-data ini. Oke jika semuanya sudah terisi seperti ini. Klik lagi lanjut. Dan kali ini silahkan masukkan data pekerjaan ya. Kita isi dulu untuk data-datanya. Mulai dari pilihan pekerjaannya, tempat kerjaannya di mana, alamat kantornya juga silahkan isi, dan nomor telpon kantornya. Oke kita isi dulu untuk alamat kantornya. Oke dan kali ini aku mendaftarkan yang ibu ya. Jadi ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga, nanti yang lainnya kosong ya. Karena mungkin di rumah aja. Kayak gitu. Kalau kamu kerja kantoran, silahkan isi aja data-data kantor. Kayak gitu. Jika sudah aman, klik lanjut. Kemudian silahkan masukkan profil resikonya ya. Ini menyesuaikan dengan kondisi kamu. Kita coba pilih penghasilannya. Dalam setahun misalkan 50-100 juta. Tujuan investasinya buat apa? Kita coba buat investasi jangka panjang. Dan pilih sumber penghasilannya dari mana. Kita pilih suami atau istri. Kita pilih hubungannya. Suami. Kemudian disini ini minta untuk pekerjaan suami dan juga upload KTP suami ya. Jika ibu rumah tangga bisa ikuti cara ini. Jika pekerja kantoran mungkin kamu bisa isinya itu penghasilannya dari gaji. Kayak gitu. Oke kita potong dulu untuk KTP suaminya. Jika semuanya sudah terisi, centang di bagian ini. Dan pilih lanjut. Tunggu sebentar. Nah kemudian ini ada data tambahan. Silahkan disesuaikan aja ya. Untuk lahirnya di Indonesia. Menyatakan bukan merupakan wajib pajak Amerika. Benar. Nah rekeningnya. Atau mempunyai rekening BCA jika punya. Pilih ya aja. Aku tidak punya. Hubungan usaha di luar negeri tidak. Apakah kamu anggota keluarga pekerja stockbit tidak. Dan sebagainya silahkan sesuaikan aja ya. Disini aku pilihnya default aja. Nah disini kita pilih aja ya. Tempat tinggal, alamat rumah terakhir, sejak kapan. Kita pilih waktunya aja. Kira-kira. Nah kurang lebih seperti ini kalau untuk orang tua aku. Dan pilih oke. Pilih lanjut. Nah selanjutnya kamu pilih rekeningnya ya. Untuk rekening RDN ini. Untuk rekening sahamnya. Ada bank jago, jago syariah, dan juga bank BCA. Jika kamu memiliki BCA bisa gunakan BCA. Ataupun jika tidak punya bank BCA, kamu pilih yang RDN jago aja. Namun jika punya rekening BCA bisa gunakan yang ini. Oke aku contohkan kamu tidak memiliki BCA, jadi kita pilih RDN jago. Ini dia, gratis biaya transfer. Ada bunga RDN 2% per tahun, dan lain sebagainya. Keuntungnya jika menggunakan RDN jago. Langsung aja pilih lanjut. Kemudian karena aku sudah memiliki aplikasi bank jagonya. Jadi silahkan masukkan aja password aplikasi bank jago kamu. Namun jika kamu belum memiliki aplikasi bank jago atau rekening bank jago. Bisa daftar dulu aja ya untuk cara daftar bank jago. Kamu bisa cek aja video aku sebelumnya. Oke kita masukkan dulu password bank jago aku. Oh iya ini juga otomatis ke aplikasi bank jago karena aku mendaftarnya itu. Aplikasi bank jago dan stop itnya menggunakan nomor handphone dan juga email yang sama ya. Kita pilih aja lanjut. Hampir masih nomor handphonenya. Verifikasinya kita masukkan dulu verifikasi yang dikirim ke nomor handphone. Oke jika sudah diisi, tunggu sebentar. Ini dia untuk syarat dan ketentuannya silahkan dibaca-baca aja. Untuk pembukaan rekening bank jago. Akan geser aja ke bawah. Geser terus. Kemudian di paling bawah silahkan centang dan pilih lanjut. Oke nah disini kamu harus membuat tanda tangan ya. Dan pastikan untuk tanda tangannya sama dengan tanda tangan yang ada di KTP. Kita buat dulu untuk tanda tangannya. Oke jika sudah kita pilih aja lanjut. Kemudian buat pin untuk trading ya. Ini untuk aplikasi stockbitnya silahkan buat pin. Kita buat dulu 6 digit pin. Oke sip. Konfirmasi sekali lagi untuk pinnya. Dan terima kasih ya registrasi kamu sedang diproses. Silahkan tunggu aja beberapa saat sampai registrasinya berhasil. Jika sudah klik aja oke. Untuk temukan teman kita lewati aja. Ini untuk rekomendasi-rekomendasinya. Bisa ditambahkan aja. Oke ini dia ya untuk pendaftarannya. Memerlukan waktu beberapa hari. Kita tunggu aja sampai verifikasi sekuritas. KSEI dan juga bank RDA-nya berhasil semua. Nanti kita update aja setelah verifikasi semuanya berhasil. Oke setelah menunggu sekitar 1x24 jam. Untuk pendaftarannya sudah berhasil ya. Kita coba cek di email. Nah ini dia emailnya. Registrasi stockbit sekuritas digital kamu sudah berhasil. Ini untuk kerinciannya. Jika kita geser ke bawah. Kita akan mendapatkan nomor SID. Kemudian KSEI dan juga KPEI. Serta ada nomor RDA-nya. Disini RDA-nya menggunakan bank jago. Kemudian langkah terakhir. Kita coba cek di aplikasi stockbit-nya ya. Kita masuk ke aplikasi stockbit-nya. Nah disini ada notifikasi juga. Selamat pembukaan rekening saham kamu sudah berhasil ya. Dan jika sudah seperti ini. Kamu sudah bisa membeli saham di aplikasi stockbit. Dan pastikan kamu top up dulu di RDA-nya. Kemudian silahkan cari saham-saham yang menurut kamu potensial. Misalkan kamu mau beli sama apa nih. BCA misalkan. Nah silahkan dicari aja dan beli ya. Pastikan sudah top up dulu untuk RDA-nya. Atau rekening dana nasabah. Segitu aja untuk konten kali ini. Di next video kita akan bahas untuk cara beli, cara jual, cara top up RDA-nya lain sebagainya. Pastikan kamu subscribe channel ini. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini berfaat. Dan sampai bertemu di tutorial stockbit selanjutnya.